Halo assalamualaikum sahabat kaceh kembali lagi di channel kebun jilik hari ini kita akan mengulas tentang perbedaan singonium milk confetti dengan singonium confetti sebenarnya sudah banyak yang mengulas sih tentang hal ini tapi disini saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan versi kebun jilik kira-kira perbedaannya ada dimana yuk kita simak video selengkapnya di sebelah kiri saya ini adalah singonium milk confetti sedangkan yang di sebelah kanan saya ini adalah singonium confetti yang mempunyai corak yang sangat menor jika disandingkan dan dilihat dari kejauhan kedua singonium ini memang hampir mirip karena inilah banyak para planter newbie yang masih merasa kebingungan untuk membedakan kedua jenis singonium ini kalau singonium confetti tidak semenor ini dan lebih banyak hijaunya mungkin akan lebih mudah untuk mengenali bedanya tetapi jika singonium confetti nya ini menor seperti ini yang mana corak pinknya ini lebih banyak dan mirip banget sama milk confetti akan lebih membingungkan memang pertama kita bandingkan dulu untuk bentuk daun untuk bentuk daun sendiri mereka mempunyai bentuk daun yang sama jadi tidak ada perbedaan untuk bentuk daun karena untuk kedua jenis singonium ini bentuknya sama-sama seperti arrowhead untuk sisi daun di belakang juga mereka mempunyai warna yang sama yaitu hijau pekat untuk corak mereka juga sama sama-sama mempunyai corak pink splash yang muncul di seluruh permukaan daun ada yang pink splash nya ini kecil-kecil terkadang ada juga yang splash nya ini ngeblok jadi yang ngeblok ini tidak selalu ada di milk confetti tetapi si singonium confetti ini juga bisa mempunyai splash pink yang ngeblok nah untuk corak mereka sama ya corak daunnya nah kalau semua hampir sama lantas apa bedanya? bedanya ini ada di warna dasar daun untuk singonium milk confetti mempunyai warna dasar putih susu maka dari itu namanya ini ada milk nya karena memang warna dasarnya ini lebih ke putih susu dan sangat kontras dengan corak pink yang keluar nah kebetulan yang punya saya ini kan yang ori milk confetti on ori karena kalau TC nanti milk confetti nya ini coraknya berbeda jadi tidak akan semenor ini sedangkan untuk singonium confetti mempunyai warna dasar lebih ke hijau walaupun ada putihnya tapi dia ini lebih akan banyak ke hijau nya makanya untuk list singonium confetti ini lebih hijau nah ini kalau kalian bisa lihat kan pinggiran si daun confetti ini lebih berwarna hijau kalau kita lihat seperti ini terlihat kan ya beda warna pinggiran daunnya nah kalau yang ini juga milk confetti ori tapi ini beda perlakuan sehingga warnanya tidak semenor seperti yang satunya nah di episode selanjutnya nanti akan saya ulas ini cara treatment si milk confetti agar warna coraknya ini bisa keluar menor